Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus terus bekerja keras untuk mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Dan kita sudah melaksanakan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi, termasuk bentungan dan jaringan irigasi yang tersebar di seluruh tanah air, untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah, bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Kita juga perlu terus membangun dan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi untuk pemulihan sektor pertanian, termasuk daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Rehabilitasi daerah irigasi di Gumbasa telah dimulai dilakukan di tahun 2016, melewati perjalanan panjang, kemudian terjadi pencana di 2018, dan alhamdulillah akhirnya tahun ini, tahun 2024, selesai. Dana yang digelontorkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Gumbasa juga tidak sedikit, 1,25 triliun rupiah. Untuk rekonstruksi satu bentungan dan rekonstruksi, ini akan mengoptimalkan daerah layanan seluas 8.108 juta. Ini akan mengoptimalkan daerah layanan seluas 8.108 juta. 80 hektare persawahan dan meningkatkan indeks pertanian dari semula 149 persen menjadi 300 persen, hampir dua kali lipat. Saya harap dengan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi Gumbasa ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan keodohatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Saya ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, saya resmikan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, Saksikan program-program KompasTV melalui siaran digital, PayTV, dan media streaming lainnya. KompasTV, independen, terpercaya.